Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sekarang saya mau mengajak teman-teman semuanya Untuk menanam bunga teratai di kolam seperti ini ya Bagaimana caranya supaya bunga teratai yang kita tanam Tidak dimakan oleh ikan yang kita pelihara Jadi biasanya kalau menanam teratai itu berbarengan dengan ikan ya Baik itu ikan mas atau ikan yang lainnya Daun dari tanaman teratai kita akan dimakan teman-teman Otomatis selama kelamaan tanaman bunga teratai kita akan mati Jadi untuk menghindari daun bunga teratai kita dimakan oleh ikan yang kita pelihara Teman-teman bisa menyediakan wadah seperti ini Nah ini seperti pot seperti ini, pot beton ataupun pot plastik Yang bagian bawahnya ada lubang atau bagian tepi pinggirnya ada lubang Sehingga air juga bisa masuk ke dalam pot ini Selanjutnya Teman-teman siapkan tanaman bunga teratai dan juga tanah lumpur seperti ini teman-teman Tanah lumpur ini bisa teman-teman dapatkan di sawah maupun di kolam ikan Ini kita masukkan saja Sudah masuk ya Sudah kosong Kemudian kita ratakan tanahnya Setelah itu bibit tanaman ratanya kita tanam Ini sudah berbunga kebetulan Tinggal kita tanam Jadi dengan cara seperti ini Tanaman bunga teratai kita akan terhindar Oleh ikan yang kemungkinan besar Akan memakan daun rata dari tanaman kita Sekian tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat ya Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih